Umur tidak membuat asis seseorang untuk terus berkarya. Seorang kakek berusia 68 tahun asal desa Sewulan, Kabupaten Madiun, memanfaatkan limbah kayu yang sudah tidak berguna menjadi sebuah mainan miniatur truk. Pekerjaan membuat mainan dari limbah kayu ini telah dilakoninya sejak tahun 1985 silam. Di tengah banyak munculnya mainan serba elektronik ala pabrikan, tak mengalami Jumari 68 tahun membuat mainan dari limbah kayu berbentuk miniatur truk. Diproduksi secara manual di rumahnya yang berada di desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Pekerjaan sebagai pembuat mainan dari limbah kayu ini ternyata telah dilakoninya sejak tahun 1985 silam. Jumari mendapatkan limbah kayu ini dari sejumlah perusahaan pengolah kayu di sekitar desanya. Prosesnya mulai memotong kayu hingga membentuknya menjadi mainan miniatur truk dan pengecatan dilakukan sendiri. Selain limbah kayu, bahan lain yang dimanfaatkan yakni berupa kaleng bekas sebagai pelengkap ornamen pada mainan miniatur truk buatannya. Meski terlihat mudah, namun ada kesulitan tersendiri pada proses pembuatan miniatur truk ini. Kesulitan terutama pada saat proses pengecatan dan penjemuran di bawah terik matahari yang memerlukan waktu cukup lama agar cat benar-benar kering. Mulai belajar buat miniatur truk kait tahun 1985 sampai sekarang. Oke, kalau bahannya apa? Bahannya kombinasi. Kayu limbah, kayu jati, sama seng kaleng roti, sama kawat. Pertama, limbah dipilah-pilah, lalu dipotong. Kalau selama proses pembuatan ini ada kesulitan nggak? Ya, ada. Bagaimana? Kesulitannya kalau hujan, hujannya agak lama karena proses ngecat itu sampai keren. Meski telah banyak mainan buatan pabrik, hingga saat ini peminat miniatur truk buatan Jumari masih cukup banyak. Terutama permintaan toko mainan dan juga warga sekitar kawabatan Madiun. Setiap unit dijual dengan harga berbeda mulai dari Rp100.000 hingga Rp300.000 tergantung besar kecilnya ukuran.